Cuaca buruk juga terjadi di Pelabuhan Merak, Banten. Akibatnya seluruh kapal penyeberangan ditunda dan menyebabkan ratusan kendaraan calon penumpang kapal terlantar. Sementara itu penghentian aktivitas penyeberangan juga dilakukan di Pelabuhan Bakauheni Lampung juga akibat cuaca buruk. Gelombang tinggi dan angin kencang membuat sejumlah kapal feri terombang ambing saat akan bersanda di Pelabuhan Merak, Banten. Terlihat ratusan kendaraan di dalam melambung kapal mustahil keluar akibat tingginya gelombang. Akibat cuaca buruk ini petugas terpaksa menunda seluruh jadwal keberangkatan dan aktivitas bongkar muat di pelabuhan. Akibat membatalan jadwal, ratusan kendaraan tertahan di jalan raya arah pintu masuk Pelabuhan Merak. Tak hanya kendaraan pribadi, ratusan truk angkutan logistik juga menumpuk di area dermaga dan membuat sopir kecewa. Dari Jakarta bawa paket, jadi kapalnya pun belum ada yang bongkar dari tadi. Rencana mau kemana ini? Rencana kita mau kepeda nih Pak. Jadi dari pacetnya pun udah nyampe di luar katanya ini. Sementara itu penghentian aktivitas bongkar muat dan penyeberangan penumpang akibat cuaca buruk juga diperlakukan di Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Gelombang dengan ketinggian 6 meter dan berkecepatan angin hingga 69 not dikhawatirkan bisa membahayakan keselamatan penumpang. Akibatnya ribuan kendaraan menumpuk dan jika cuaca tak kunjung membaik dipastikan kemacetan mengular hingga jalan lintas Sumatera. Dari Merak, Banten dan Lampung, tim likutan AINIS melawarkan.